Hai jadi food industry itu menurut saya adalah sebuah konspirasi menurut saya jadi ini nggak tahu ya penurut please correct me from wrong because saya sama tolong kalau masalah ginian gitu saya nggak ngerti nangin dan cuman I love knowledge basic jadi I I learn a lot tapi saya nggak punya basic nulisnya dokter Porsche jadi setahu saya itu itu dari kematiannya salah satu presiden Amerika Serikat gara-gara makan sosis siapa namanya terus dinyatakan bahwa kolesterol dan lemak menjadi menjadi penyebab jadi penyebab kambing hitamkan kambing hitam kan betul lalu akhirnya diperiksa bahwa kolesterol itu bisa menyebabkan kematian dengan penelitian menggunakan kelinci pada saat itu di kelinci bukan di manusia lalu masuklah koba-koba statin dan sebagainya lalu dikatakan bahwa lemak membuat kolesterol makan lemak jadi lemak makanya akhirnya food industry mengeluarkan jutaan dolar jutaan dolar hanya untuk menambahkan gula atau karbo ke dalam makanan karena gula atau karbo memiliki zat adiktif jadi ketika anda makan gula atau karbo Anda kalau makan daging nggak bisa banyak ada kalau makan gula atau karbo nggak berhenti-berhenti Nah itu penyebabnya diabetes setes jantung stroke serangan dan sebagai-sebagainya menurut saya itu tapi itu industri hidup belum lagi industri di farmasi Oh hahaha 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 hahaha